Marinir TNI Angkatan Laut bantu evakuasi korban kempaci anjur di desa Garung Kodang yang belum tersetuh Timsar. Prajurit Kuarmada 3 berhasil mebebaskan pimpinan perusahaan yang disandra oleh terduka teroris. Tidak ada yang bisa kembali dan memulai awal yang baru, tetapi siapapun dapat memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Halo Nefinzen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali hadir menjumpai Anda dalam Nefinews edisi Rabu 23 November 2022. Tentunya dengan sejumlah berita menarik seputar TNI Angkatan Laut yang telah kami siapkan untuk Anda. Marinir TNI Angkatan Laut bantu evakuasi korban kempaci anjur di desa Garung Kodang yang belum tersetuh Timsar. Di sana sudah ada rekan saya, Lieutenant Uli, yang melaporkan langsung. Silahkan Lieutenant Uli. Baik, terima kasih. Desa Garung Kodang Cianjur, Jawa Barat menjadi salah satu desa yang berdampak pada gempa bumi Cianjur, Jawa Barat. Desa ini seperti kita lihat di belakang saya saat ini, rata dengan tanah dan mengakibatkan keprihatinan yang mendalam bagi pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana TNI Angkatan Laut. Desa ini juga berjuang sendiri mengevakuasi warganya. Untunglah marinir TNI Angkatan Laut yang mendapatkan informasi bahwa ada desa yang belum tersentuh Timsar, segera datang membantu dan memberikan pertolongan bagi masyarakat desa Garung Cianjur. Ketika marinir TNI Angkatan Laut masuk desa tersebut, masyarakat tampak berlindung di lapangan terbuka di sisi pematang sawah guna menghindari adanya gempa susulan yang sewaktu-waktu datang. Sementara itu di posko utama pengungsi gempa Cianjur, marinir TNI Angkatan Laut juga membantu menyiapkan makanan bagi para pengungsi di dapur umum darurat yang disiapkan BNPB. Sejumlah bantuan yang diberikan oleh masyarakat termasuk bantuan dari TNI Angkatan Laut diberikan kepada masyarakat yang berdapat. Sementara itu bantuan terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk perhatian atas musibah yang dialami warga Cianjur. Dari lokasi kejadian gempa bumi Cianjur, Jawa Barat. Ulilailia, Kameramen Wanda Prabdita, Cijam TV, mengabarkan. Prajurit Kuarmada III berhasil membebaskan pimpinan perusahaan yang disandra oleh terduga teroris di kawasan objek vital nasional strategis Sorong, Papua Barat. Sebuah aksi terorisme terjadi di kawasan objek vital nasional strategis di PT. Kilang Pertamina Internasional Revinery, unit Kasim Sorong, Papua Barat. Pimpinan perusahaan yang menjadi sandra ditawan oleh kelompok yang tadi kenal. Untuknya kejadian ini cepat diketahui oleh Kuarmada III. Dalam waktu singkat dan senyap, Prajurit Satko Pasca Kuarmada III yang didukung unsur kapal perang Kuarmada III berhasil melumpuhkan aksi terorisme dengan membebaskan penguasaan kapal tanker, serta berhasil membebaskan dan menyelamatkan sandra. Operasi pembebasan sandra ini merupakan skenario latihan dalam operasi pengamanan objek vital nasional strategis Kuarmada III yang dipimpin oleh Komandan Gus Kamla Kuarmada III, Laksamana Pertama TNI Tunggul sebagai Komandan Satgas dengan melibatkan Satuan TNI Angkatan Laut yang berada di Sorong. Adapun tujuan latihan tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan Prajurit Kuarmada III, serta kesiap siagaan unsur-unsur Kuarmada III dalam melaksanakan pengamanan objek vital nasional strategis. Pus Hidrosal menggelar latihan pemantapan pengetahuan hidros tentang Warship Electronic Chart Display and Information System dan Warship Electronic Navigational Chart bagi pengawak navigasi KRI. Latihan yang diselenggarakan secara hybrid tersebut dibuka oleh Komandan Pus Hidrosal, Laksamana Madiaten Inur Hidayah. Kegiatan ini diikuti sejumlah personel yang berasal dari Kota Mahkotama TNI Angkatan Laut, bertujuan agar pengawak KRI dapat mengenal konsep dari Warship H-Disk, maupun mengenali konsep AML dan perbedaannya dengan ENC. Selain itu, para peserta diharapkan mampu menginstall dan menampilkan AML pada Wage Disk, serta memanfaatkan AML dalam Wage Disk untuk mendukung operasi tempur laut. Kodik Latal akan menjadi tuan rumah pelaksanaan integrasi kampus kebangsaan TNI Polri Desember mendatang. Sejauh mana kesiapannya? Ditinjau oleh Kepala SPN Pol Dajatim yang didampingi oleh Dan Kodik Dukum, Kodik Latal. Integrasi Kampus Kebangsaan TNI Polri adalah kegiatan integrasi atau pertukaran siswa DIGMA pintara TNI Angkatan Laut dan Polri yang akan dilaksanakan pada pertengahan Desember 2022 mendatang. Dalam rangka meninjau kesiapan Kodik Latal dalam kegiatan tersebut, Kepala Sekolah Polisi Negara Pol Dajatimur Komisaris Besar Polisi Sugeng Haryanto berkunjung ke Kodik Latal yang diterima oleh Komandan Kodik Dukum Kodik Latal, Laksamana Pertama TNI Budi Raharjo secara rinci dan Kodik Dukum Kodik Latal menyampaikan kesiapan Kodik Latal yang dilanjutkan dengan peninjauan sarana dan prasarana untuk kegiatan tersebut. Di antaranya meninjau simulator pusdiktek, mesku rinci, dan dapur umum, serta sejumlah sarana dan prasarana lainnya yang ada di pustik-pustik yang berada di Kodik Latal. Yonevizen informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Kiva, beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia Maju, Jales Feva, Jaya Mahe, Justru di Laut, Kita Jaya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.